Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdia Mawak Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan Kembali mengenai informasi singkat Terkait dengan pengadaan seleksi P3K tahun anggaran 2024 Untuk kali ini kami khususkan pada intesari atau kebijakan Pokok dari pengadaan P3K tahun anggaran 2024 Untuk materinya secara full atau penuh Bisa kawan-kawan baca juga atau download Di website resmi MenpanRB Saat melakukan sosialisasi kebijakan pengadaan P3K tahun 2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Untuk dasar hukum utama terkait mekanisme seleksi P3K Tahun anggaran 2024 ada 3 Ada keputusan MenpanRB nomor 347 Ini secara umum Ada nomor 348 khusus mengenai JEP guru di instansi daerah Ada 349 khusus untuk JEP kesehatan Silahkan bagi kawan-kawan atau bapak ibu dibaca dan diperdomani Untuk 3 regulasi ini Di-download dan diunduh file-nya Di alamat SE-CISN di bagian dasar hukum Juga ada di tautkan link-nya oleh BKN Kita kembali ke bagian intisari atau pokok kebijakannya Di sini kawan-kawan atau bapak ibu untuk P3K Pemerintah mempukuskan atau menghususkan Mengutamakan untuk penyelesaian tenaga nasen atau honorer Untuk daftar kebijakan atau dasar hukum Yang 347 di sini secara umum Nanti masuk untuk jabatan pelaksanaan Seperti tenaga kependidikan Operator Pelayanan operasional dan sejenisnya Masuk ke nomor 347 Di sini untuk intisari atau pokok kebijakannya Pelaman dinyatakan lulus jika berpengkat terbaik Pengisian informasinya Dipulitaskan secara berurutan bagi XTHK2 yang pertama Yang kedua non-aisen yang terdapat di database non-aisen BKI Yang ketiga tenaga non-aisen yang aktif bekerja di instansi pemerintah Biasanya di sini ada nanti diikuti sangat tertentu Minimal 2 tahun sangat berturut-turut Tergantung nanti instansinya Saat mengumumkan atau membuka P3K tahun anggaran 2024 Bagi pelaman yang tidak dapat mengisi ruang informasi Dapat dipertimbangkan Untuk menjadi P3K panggwaktu Ini nanti dikembalikan ke instansi juga Terkait masalah P3K panggwaktu Itu yang khusus 347 Yang 349 JIB kesehatan di sini Saratnya yang pertama sama Pelaman dinyatakan lulus jika berpengkat terbaik Pengisian informasi Dipelitaskan secara berurutan bagi Pelaman D4 Bindan Pendidik tahun 2023 XTHK2 Non-aisen yang terdapat di database non-aisen BKI Tenaga non-aisen yang aktif bekerja di instansi pemerintah Bagi JIB, dokter dengan subjabatan dokter Spesialis dan subspesialis Pengalaman dapat dihitung Sejak menempuh pendidikan dokter spesialis Dan atau dokter subspesialis Pelaman yang tidak dapat mengisi ruang informasi Dapat dipertimbangkan Untuk menjadi P3K panggwaktu Ini sama juga kawan-kawan atau bapak ibu Dengan nomor 347 tadi Satu lagi Nomor 348 Ini untuk jabatan fungsional guru di daerah Untuk sangat lulus sama Pelambang menyatakan lulus jika berpengkat terbaik Pengisian informasi disini Pelambang prioritas Ini nanti ada catatannya Bentanda bintang Apa yang masuk pelambang prioritas Biasanya Bungu yang sudah mengikuti Siksi Tahun 2021 dan seterusnya Biasanya ada P1, P2, dan P3 Ini kebijakan dan kementerian pendidikan kebudayaan Kemenit butelistik Yang kedua Ini guru XTHK2 Yang sudah jelas statusnya Terkait guru XTHK2 Yang ketiga Renai sin yang terdapat Minitabis, renai sin BKN Dan aktif mengajar instansi pemerintah Ini nanti ada sangat detailnya juga Yang keempat Guru Renai sin sekolah negri Yang terdapat Indah budik dan aktif mengajar Yang lima Pelulisan pendidikan Pengurusi guru atau PPG Ini ada Jika terdapat Pelambang prioritas yang berasal Dengan luar instansi pemerintah Atau dari sekolah swasta Diseratkan Biasa surat izin Untuk melambang Pada restriksi P3K JIB Guru dan Kepala Instansi Atau Lembaga Atau Yayasan Jadi disini Jika ada pelambang prioritas Yang berasal Dengan luar instansi pemerintah Atau dari sekolah swasta Diseratkan Harus memiliki Surat izin Untuk melambang Pada restriksi P3K JIB Surat izinnya Bisa berasal Dengan kepala Instansi Lembaga Atau Yayasan Pelambang Yang memiliki Sertifikat pendidik Kelineer Dengan jabatan yang dilambang Mendapatkan nilai Paling tinggi Sebesar 100% Nilai kompetisi teknis Ini untuk Apermasinya Bagi yang memiliki Sertifikat pendidik Yang linear Dengan jabatan yang dilambang Disini Sama semuanya Bagi yang tidak Memenuh informasi Akan dipertimbangkan Menjadi P3K Parof Waktu Ini rangkumannya Atau Kesimpulannya Kawan-kawan Atau Bapak Ibu Untuk Kenitriah pelambang Dan pengisian informasi Sertifikat pendidik P3K Yang 347 Yang umum Tidak ada Pelambang prioritas Yang ada XTHK2 Non-SN Database BKN Dan tenaga Non-SN Yang aktif Bekerja di pemerintah Untuk guru Disini ada Pelambang prioritas XTHK2 Non-SN Guru-Non-SN Dan lulusan PPG Untuk bidan Ada di 4 Bidan pendidik XTHK2 Sama semuanya Non-SN Juga sama Yang Database BKN Tenaga Non-SN Juga sama Disini tentunya Untuk bidan Tidak ada Lulusan PPG Untuk guru disini Lebih banyak Karena ada Tambahan Lulusan PPG Dan pelambang prioritas Untuk keterangan Pengalaman Ada ketentuan Dan syaratnya Nanti Minimal biasanya 2 tahun Dan ada Pengecualian Juga Disini Untuk kotanya Dikususkan 100% Untuk non-SN Mengikuti seleksi CAT Kelulusan Berdasarkan Peringkat Terbaik Bahkan Nanti Dibaca Atau Dipendomani 3 aturan Tadi 347 348 Dan 349 Menop Jika dalam Cara penyampaian kami Tengah cepat Atau membaca kami Kurang begitu baik Artikulasinya Untuk yang lengkap Dan Pohnya Tadi Silahkan Dibaca Sendiri Di bagian Materi Minpan NERB Saat Naukan Sosialisasi Pengadaan P3K Tahun 2004 Kemarin Batangga 23 Agustus Ini saya yang saya Sampaikan Resimatan singkat Dan cepat Kali ini Mohon maaf Jika dalam penyampaian kami Atau penyiasan kami Terdapat Keuangan Atau